Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak ustazah yang soleh dan solehah Berjumpa lagi di video ustazah dalam pembelajaran tematik kelas 3 Nah hari ini ustazah akan menyampaikan pembelajaran muatan bahasa Indonesia di tema 4 Nah sebelum kita belajar sebaiknya kita berdoa dulu ya Dengan membaca basmalah dan doa belajar Agar apa yang kita akan pelajari diberikan kemudahan oleh Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiyah warasullah Rabbi zidni ilman Warazukni fahman Bi rahmatika ya arhamar wahimin Amin Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia tentang kalimat saran Nah apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah suatu pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan Nah untuk lebih lanjutnya silahkan saksikan slide berikut ini ya Masuk ke materi kita dengarkan hadis berikut ya Menyuruh seseorang kepada kebaikan adalah sedekah Melarang dari kemengkaran adalah sedekah Hadis riwayat muslim Kalimat saran merupakan kalimat yang bertujuan mengungkapkan saran, pendapat, ataupun anjuran untuk orang lain Ciri kalimat saran dapat menggunakan kata seharusnya, hendaknya, dan sebaiknya Nah kita sebagai orang muslim Hendaknya menasehati saudara kita dengan baik dan tidak di depan orang lain Contoh kalimat saran yang pertama Jika ingin jadi hafiz quran maka kita harus rajin belajar Yang kedua Walaupun kalian sudah hafal jus 30 Sebaiknya selalu muroja'ah Nah sekarang kalian kerjakan tugasnya Carilah kalimat saran berdasarkan teks berjudul Melaksanakan kewajiban di rumah Di buku Bupena halaman 97 Selamat belajar Demikianlah materi yang dapat usaha Anita sampaikan Semoga materinya bermanfaat Untuk kita semuanya Jangan lupa Jaga protokol kesehatan jika keluar rumah Gunakan masker selalu cuci tangan Kemudian amal ya uminya Jangan lupa diisi ya anak-anak ustazah Siap semuanya Rindu dengan suasana di sekolah Ya ustazah juga rindu Semoga pandemi ini segera berakhir Dan kita semua bisa berkumpul di sekolah ini kembali Kita akhirin dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirrabbilalamin Doa penutup majelis Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu alla ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian pada pengurangan Fira membuat dua jenis puding Puding pertama selesai dibuat dalam waktu 2 jam 55 menit Fira membuat dua jenis puding